Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali lagi kita dalam acara Fokus Berita bersama saya Rijal, inilah fokus berita seungkapnya Berita pertama Pesawat Rigana Air jatuh di Papua Pesawat Rigana Air berpenumpang 54 orang yang hilang dilaporkan jatuh ketika melalui keaca burung di Papua Warga sebuah desa di distrik di Nentang Papua mengatakan mereka melihat sebuah pesawat yang terbang rendah sebelum menabrak gunung pada hari minggu Pejabat Indonesia mengatakan telah mengirim timsar ke kawasan daerah tersebut dan mulai melakukan pencahayaan Senin pagi Rigana Air penerbangan 267 hilang kontak dengan penjaga lalu lintas udara hari minggu setelah lepas landas 30 menit dari Bandara Sentani di Ibu Kota Papua Jayapura menuju Oksibil penerbangan serupa biasanya hanya membutuhkan waktu 50 menit pejabat penerbangan mengatakan 44 penumpang 5 orang anak kecil dan 5 anggota berada di pusat tersebut menurut database online Avision Savetting Network Terigana telah mengalami 14 kecelakaan serius sejak mulai beroperasi pada tahun 1991 di Indonesia kini mengalami 2 kecelakaan pesawat besar selama setahun terakhir kita beralih ke berita lainnya kecelakaan maut kecelakaan maut di jalan eltari kota kemfa memanu Nusa Tenggara Timur akibatnya seorang pengumudi ojek yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smesh tanpa pelat bernama Melki Abi berusia 20 tahun terpelanting dan langsung meninggal dunia di tempat korban sebelumnya menuju ke lurahan kilpah selatan dengan kencang bersamaan dengan sepeda motornya sedangkan korban lainnya Kamilus malik perboncingan dengan istrinya tiba-tiba saat sepeda motor yang dikendarai Kamilus hendak membelok ke arah kanan jalan tiba-tiba langsung diseruduk dari arah belakang oleh korban Melki Abi akibatnya tabrakan itu Melki Abi langsung meninggal dunia sedangkan Kamilus bersamaan dengan istri yang mengalami luka berat kepala satuan lalu lintas Polores Timur tengah utara AKP Madik Juni Arutawan mengatakan peristiwa naas itu terjadi malam ketika pukul 20.30 di jalan Elkari Barang bukti 2 unit sepeda motor langsung diamankan di pantok polisi sedangkan 2 korban duka masih menjalani perawatan di rumah sakit kalau korban meninggal dunia sudah dijemput keluarga untuk disemayamkan di rumah duka masih tentang berita kecelakaan pemirsa terjadi kecelakaan di jalan antara truk dan bis di pagi hari diakibatkan pengumudi truk sedang mengantuk dan menabrak bis yang di depannya akibat kejadian kecelakaan tersebut menyebabkan jalanan tol macet panjang kita beralih ke berita lainnya pemirsa terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak akibatnya harga kebutuhan di pasar melancat naik seperti tomat bawah cabai beras dan lain-lain akibat dari kenaikan harga BBM tersebut banyak pembeli yang kecewa atas kenaikan harga tersebut dan penjual pun tidak bisa berbuat banyak kita beralih berita selanjutnya berita lainnya pemirsa terjadi kebakaran di kompleks perumahan diakibatkan hubungan arus pendek akibatnya kebakaran tersebut puluhan rumah habis dilahap api pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena jalanan sekit api padam sekitar 10 jam setelah enam mobil kebakaran datang tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut tetapi mengakibatkan kerugian melebihi puluhan juta rupiah cerita tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini saya Rejal terima kasih sampai jumpa salam fokus berita salam walaikum wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati